Assalamualaikum guys ketemu lagi di channelnya kami Leo Yan Project guys hari ini saya kepengen meresetting ulang aquarium yang dulu saya perbaiki guys dengan menggunakan stereofoam bekas maunya seperti apa langsung saja guys disimak cara pembuatannya guys ya langkah di awal adalah kita buat seperti ini dulu guys ini adalah jalur air guys supaya kenapa saya buat seperti ini agar tekanan air air yang kita distribusikan dari pompa tidak membebani dari stereofoam yang ada takutnya nanti guys tekanan air terlalu kuat stereofoamnya itu enggak kuat lemnya airnya jebol makanya saya distribusikan menggunakan media botol aqua supaya naik ke atas dengan mudah dan lancar nah setelah di atas itu guys di ujung botol mineral itu guys nanti airnya baru menyebar guys oke buat seperti ini guys jangan lupa dilem terus dikasih apa namanya guys kayak lidi guys untuk sarana mempererat dari stereofoam nah di atasnya ini guys jangan lupa dilem pakai lem kaca guys supaya tidak ada air yang keluar pastikan semuanya tertutup secara rapi ya guys nah guys ini adalah tahap dimana kalian bisa mengekspresikan kemampuan mendesain kalian haa mendesain guys kayak desainer aja guys bentuk tebing yang kalian inginkan mau bentuk rucut mau bentuk seperti avatar terserah nih guys nah ini adalah hasil saya guys kayak transformer ya guys ya yuk next tahap selanjutnya itu kita membakar stereofoam yang sudah kita tempel-tempel tadi guys tujuan kita membakar stereofoam itu agar dapat menimbulkan tekstur-tekstur seperti bebatuan guys ini contohnya guys ya tuh ada kayak lubang-lubang dikit terus ada kayak pori-pori dikit kalau saya sih pengen besok aja lah guys nanti hasilnya cakep setelah selesai dibakar maka kita lanjut ke proses selanjutnya guys yaitu menyemen dari stereofoam yang sudah kita bakar tadi nah adonan semennya ini gak terlalu kental ya guys ya hanya menggunakan semen dan air saja guys untuk kekentalannya bisa dilihat dari video saya sebelumnya nah ini guys saya menggunakan kuas yang kecil ya guys berhubung saya terlalu banyak apa itu namanya teksturnya sehingga tidak bisa menggunakan kuas yang besar guys ribet guys kalau terlalu banyak tebing ternyata guys oke lumurin semua serof dengan semen guys nah ini ada hasilnya guys ini adalah stereofoam yang sudah kita lumurin dengan semen lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mengecat stereofoam yang sudah kita semen dan sudah kita keringkan guys harus sebar guys ini guys sama kayak ngulek sambel guys oke lakukan merata ke seluruh bagian dari miniatur replika air terjun kita guys ini adalah hasil setelah stereofoam semuanya kita udah cat guys dengan menggunakan cat warna hitam selanjutnya kita akan memberikan gradasi warna putih kuning dan coklat mecatnya gak usah terlalu rapi ya guys asal tepat-tap aja guys di blush on blush on ini sedikit warna putih warna kuning sama warna coklatnya guys dan ini adalah hasilnya guys wih keren ya guys ya sebelum kita pasang air terjunnya guys tebingnya guys kita cari tanaman dulu guys di sebelah ya ayo kita hunting tanaman dulu nah kebetulan tanaman ini berada di sebelah ruko kami guys tuh itu ruko kami guys yang ada di tengah guys ngeliat yang ijo-ijo langsung angkut guys ini adalah selang yang disambungkan ke botol mineral guys yang akan mendistribusikan air ke puncak guys oke kita rapikan dahulu settingan aquarium sebelumnya guys ternyata gede banget ya guys ya di luar ekspatasi guys kayak transformer bentuknya nah kita mulai masang dari tanaman yang ada saya menggunakan media apa ini namanya filter air sama kanggoni guys untuk melapisin tanah sebelum dikasih tumbuhan guys seperti ini guys ya nah ini ditaruh tanah guys terus baru diatasnya dikasih tumbuhan atau tanaman guys yang sudah kita ambil dari tetangga sebelah guys tapi saya ngomong ya guys bukan nyolong ngomong dulu sama yang punya rumah takut dikirai maling walaupun diselokan di luar rumah silahkan di desain berdasarkan yang kalian mau guys pokoknya desain secantik mungkin dirasa itu pantas dikasih tanaman ya kita kasih tanaman kalau gak usah dikasih tanaman gak usah kasih tanaman yang harus diperhatikan adalah kita harus ngerti jalan airnya kemana guys takutnya nanti disitu ada tanaman eh tau-taunya airnya tiba disitu atau jatuhnya disitu yaudah kacau balau guys yang ada aquarium jadi kotor karena air tanah langsung nyampur ke aquarium nih guys langkah terakhir yaitu memberi pinggiran aquarium dengan batu coral guys kepengennya sih pakai tanaman guys tapi baru hubung tempatnya udah terlalu sempit jadi takutnya jelek yaudah lah akhirnya kita pakai batu coral untuk pilihan terakhir alternatif terakhir guys sekarang waktunya mencoba air terjun kita guys nah guys nah lah kan guys tuh airnya udah mulai turun perlahan-lahan nih guys keren guys bisa menciptakan suasana yang adem damai, sejuk pokoknya guys kalau suara air tuh beda lah guys bisa menenangkan jiwa oke untuk mempercantik saya memberi kolam ini dengan bunga teratai dari plastik guys ini artificial teratai guys saya beli di tokopedia guys harganya 10.000 nah inilah guys hasil dari air terjun yang kita buat dari stereofoam bekas jadi guys kalau misalkan dirumah ada barang-barang yang tidak terpakai yang bekas dan bisa layak untuk diolah kembali guys ya mungkin cara saya mengerulang stereofoam dengan bentuk yang berbeda bisa menjadi pilihan alternatif kalian terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati